Baik, ini selanjutnya ada beberapa pertanyaan pendahuluan. Ustadz, kalau roh non-muslim itu apa juga senang diziarai? Waduh, kalau ingin roh, jawab yang tepat, mati yo. Jadi, yang diceritakan oleh Syah Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab Ar-Ruh itu adalah roh kaum muslimin. Yang kalau ada diziarai saudaranya, maka roh-roh yang lain itu ikut ngerumpi, senang, ikut didoakan di sekitar itu. Dan longsor, kenapa dulurku, kenapa saudaraku, kok enggak ada yang mendoakan atau enggak ada yang menziarai? Jadi, diziarai itu bukan hanya soal doanya saja, tapi datangnya itu juga bernilai bagi mereka. Karena arwah itu, walaupun disebut di alam barzah, tapi tempatnya di situ. Alam barzah itu namanya. Tapi fisikalnya, wujudnya, ya di kuburan. Maka disebut alam kubur juga. Maka kalau ke kuburan, ya jangan semena-mena ngidat-ngidat kuburan sekena Edewe itu dilarang agama. Saya belum pernah kok. Takziah ikut ngawal, ngantar sampai makam, terus enggak ada yang rokokan, yang duri maisan ini. Jarang, mesti orang-orang yang. Terutama yang ngelokok-ngelokok gitu. Memang yang ngelokok kalau ngobrol, enak banyak nih, kira-kira ya. Jadi, kalau roh non-muslim, mohon maaf ya. Kalau non-muslim, diziarai atau enggak diziarai, ya sama saja. Didoakan, enggak didoakan, sama saja. Karena didoakan juga enggak ngefek. Diziarai juga enggak ngefek, mohon maaf. Ini doktrin Islam nih. Kita jangan memahaminya. Wah, ini kan disiplin natif. Jangan, ini ke syariat Islam. Dari Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Bahwa kita hanya bisa mendapatkan nikmat kubur, ke lapangan kubur, jika akidah benar. Tapi kalau akidah saat, ya sudah lah. Itu. Maka benar-benar Nabi Isa AS. Kalau engkau siksa mereka, mereka toh hambamu. Ya Allah, terserah. Engkau paling tahu, paling bijak, paling ngerti. Bagaimana hambamu ini. Kalau engkau ampuni, engkau memang maha bijak dan maha mulia. Itu Nabi Isa. Karena geregeten pada kaum mereka itu ngeweyelan gitu. Akhirnya Nabi Isa mau menduakan jelek ya enggak enak. Wis, kalau engkau siksa memang mereka hambamu, terserah. Tapi kepada Allah tentu banyak bahasanya halus. Allah, luar biasa. Jadi begitu. Kalau soal alam kubur, yang mendapatkan nikmat kubur, hanya yang akidahnya benar, agamanya benar. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.